Intro Welcome back Di Malam Malam Udah pake baju gini Khawatir gue nih kalo udah pake baju gini Makin kenceng leher gue ntar Tapi by the way kita mau telepon dulu Perlepon dari suami malam yang terpilih Untuk jawab pertanyaan dari kita Dapetin hadiah 100 ribu rupiah pulsa Halo selamat malam Selamat malam 200 200 ribu rupiah kata pew Lu yang ngasih pew Oh emang 200 ribu rupiah Karena bulan romadon kita lipat gandakan Pulsa 200 ribu rupiah buat kamu yang berhasil telepon kesini Halo selamat malam Selamat malam Siapa nih Anang di Jakarta Anang Jakarta dimana nang Jakarta Utara Priuk Oh di Priuk Semper ya deket semper ya Iya deket-deket Tau kan gue keren kan gue Tau gue dari Priuk John Kita ada pertanyaan Pertanyaannya berkaitan dengan tawa-tawa santai Pertanyaannya adalah Apa warna mobil dalam video berstiker payjo tersebut? Warna merah Warna merah Apakah betul? Kita lihat Ini dia jawabannya Warna merah Warna merah Warna merah Warna merah Warna merah Heeey Saibaran terjadi bagus, kamu dapat 200 ribu rupiah semangat John, selamat ya ya, terima kasih mau salam buat teman-teman yang mungkin di periuk salam buat teman-teman kerjaan itu yang lagi pada pulang kampung semoga tetap sehat selalu hati-hati jangan pulang kampung dulu yang udah lama yang udah lama, yang udah pada di kampung yang udah pada di kampung yaudah, lu sehat-sehat ya John iya, iya, oke, oke selamat ulang tahun juga buat Kak Dita iya, iya, terima kasih, Tora juga ulang tahun kemarin iya, abang Tora juga ulang tahun selamat ulang tahun iya, iya, thank you iya, iya, makasih ya yuh, sama-sama dapat 200 ribu rupiah lumayan makanya nonton juga tawa-tawa santai karena ada clue di tawa-tawa santai yang ada payjo-nya nanti kita akan tanyakan di malam-malam gitu John, iya gak? gak masuk-masuk nih yang satu ngapain aja lu dari tadi pewa ditarik-tarik lagi di luar sepi lu ngeceknya dimana? PSBB silahkan duduk Dustin iya, begini Pak jadi saya namuk ke rumah Bapak iya, ini ada apa? iya, karena Bapak gak ada di luar iya, iya, karena berarti saya ada di dalam makanya Bapak sebentar, time out dulu ya itu kenapa pentungan kamu jadi disuling? oh, buat jaga-jaga oh, jaga-jaga? ini, jadi misalnya ada penjahat di luar tinggal panggilin Megazord, Pak berhubung saya jaga sendiri di luar makanya ini senjata andelan saya, Pak amunisi kalau di luar nyari bantuan nyari bantuan iya, iya, iya alarm saya, Pak gitu ya kayak gitu bunyinya kayak gitu tuh tadi di main coba, coba, coba dateng loh tau gak kenapa bunyinya nyaring? lobangnya nambah satu di bawah, di sini agak lebih sembiar, Pak, ya enggak stereo, Pak enggak stereo iya, gitu emang gitu, Justin kita sekarang akan masuk kalau sudah ada Dustin berarti waktunya Pak Lapor Pak silahkan dibacakan, Dustin iya, untuk yang masalah pertama dari Twitter nih, Pak ada dari Ferdianto9 Pak Lapor Pak jalan utama kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur hancur lebur, Pak udah gak layak, Pak malam gak layak pakai itu i, bukan tanda seru itu i bukan tanda seru titiknya di atas ya iya kalau titiknya di bawah tanda seru kalau gak ada titiknya ah, gak seru iya karena gak ada temennya, Pak iya, iya iya, iya iya, iya itu deh gak, udah gak layak, Pak jadi jalan utama kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur hancur banget ya kita lihat dulu ini ada fotonya coba di cek langsung wah kacau ini terlalu banyak ubangan di sini, Dustin ah ada truk ambek ini tiduran darlos Pak nyender pulas wah, darlos nyender pulas darlos lagi ada upaya pembenahan mudah-mudahan kita doakan di kecamatan Purbolinggo iya, Purbolinggo cepat pulih cepat dibagusin jalan dibagusin biar lalu belitas semakin aman dan nyaman nyaman untuk pejalan yoi Itu jalanannya masih mirip-mirip kayak cetakan kue cubit, Pak, ya. Cetakan kue cubit, sih? Lobang-lobang. Bolong-bolong. Bolong-bolong, makanya supaya cepat diratakan. Oh, iya, iya. Masa cetakan kue, Su? Laba-laba. Oh, dibikin laba-laba, dia cek-cah. Dibikin laba-laba, iya dia cek-cah. Biar kayak ada jaringan laba-laba, Pak, ya. Jaringan laba-laba. Jaring laba-laba. Kalau jaringan itu terstruktur. Itu jaring laba-laba, bukan jaringan. Kayak tambak ikan gitu, Pak, ya. Iya, kayak itu jala namanya, bukan tambak. Mirip kan jaring-jaring juga. Aturlah. Oke. Siap, untuk yang kedua nih, dari Twitter. Teguh Wahyudin, 8. Pak, lapor Pak. Buat korlantas polri... Polri. Polri, Praya, Lombok Tengah. Mohon diperbaiki lampu lalu lintasnya, karena udah hampir satu bulan mati. Lanjut, lanjut dulu. Lanjut, masih ada. Lokasi di pertigaan besar yang ke arah bil, Bandar Internasional Lombok, agar tidak ada pengendara yang asal nyerobot aja. Terima kasih. Lampu lalu lintasnya ya, lampu merah. Lampu merahnya rusak. Rusak. Mati lampu ya? Bukan mati lampu, lampu merahnya rusak. Jadi, bukan mati lampu. Ya, kebetulan mati, karena rusak. Kayaknya ini kalau dikasih lagu. Hahaha. Dia mencoba memancing sebulan, Ben. Jadi, lampu merahnya mati. Pernah ada scene melihat lampu merah mati? Itu, Pak. Lalu jadi semerawut. Nah, itu jadi bobrok jalanan, Pak, ya. Kok bobrok sih? Ya, antara kendaraan lain sama yang dari kanan ke kiri, udah nggak teratur jalannya. Dari kanan ke kiri? Iya. Jadi, kan dari kanan sini, dari kiri sini. Nggak ketemu udah, Pak. Nggak ketemu ya, nggak apa-apa dong. Kalau ketemu, baru tabrakan. Kalau nggak ketemu ya, nggak apa-apa. Cuma merah-merah. Karena doduanya... Ya, sebentar. Yang ini merah, yang ini merah. Yang jalan sebelah mana? Nah, makanya doduanya selek, Pak. Kalau yang hijau, di sini merah kan enak tuh. Di sini jalan, di sini nggak. Di sini merah, di sini merah nggak ada. Terus, ngapain mereka di perempatan? Nggak ada yang lampu hijau. Bagi yang ladies first kali ya. Nggak ada. Nggak ada di lampu merah. Silahkan yang pengemudi wanita maju, nggak ada. Itu berlaku buat pria, wanita tua maupun muda. Kita harus tetap menaati peraturan lalu. Lalu lintas. Lalu dan lain-lain. Lalu lintas. Oh iya. Dan juga lalu lintas. Nah itu, lain-lainnya kan karena kendaraan macem-macem, Pak. Iya betul. Ini ada Twitter yang ketiga dari Rizki. Wah, nomor apa nih nomor kode pos ya, Pak? Kenapa? 459. Iya nggak usah dibacain semua, ada Rizki aja bilang. Ada dari Rizki. Pak lapor, Pak. Saya Rizki di Medan. Tolong banget buat para aparat untuk mengadakan operasi pemantauan untuk daerah amplas patumbak terkait maraknya kasus pencurian dan perampokan pada malam hari di daerah ini. Terima kasih. Di daerah mana? Di daerah itu tuh. Di daerah mana? Patumbak. Amplas Patumbak. Iya, iya. Daerah mana itu amplas Patumbak? Deket-deket masih Pulau Jawa kayaknya. Gila, patokan lo gede banget ya. Patokan lo gede banget. Mudah-mudahan di Medan. Berarti setangan dari Pulau Jawa Pak. Iya. Gak jauh dong. Gak jauh. Gak jauh. Jawa, Sumatra. Naik pesawat cuma sekali. Iya, aku bilang balik ya Pak. Sumatra, di Medan. Cuma nyeberang dikit? Cuma nyeberang dikit. Kalau di peta enak Pak. Pakai langkahan tangan gini. Iya, di peta. Kalau di peta. Kan itu satu banding berapa. Maka seri-sering Google Street View biar gampang. Apa urusan? Apa urusan? Biar gampang nyarinya. Oh, itu di situ. Medan Amplas gitu ya Pak. Iya, iya. Kuala Namu. Jauh ya? Kuala Namu, airportnya. Oh, iya. Yang di Medan? Iya, di Medan. Continue nih. Yang atas dulu. Jangan yang bawah dulu. Yang atas lo baca. Selesai page satu, baru continue ke page selanjutnya. Ngapa lo baca yang continue dulu? Berarti yang tadi udah keluar. Iya, emang udah keluar, Dustin. Emang udah keluar. Udah keluar. Iya, udah keluar. Bener, sumpah. Masih ada lanjutan. Tapi ini, Kak. Selanjutnya. Ampun. Ya, pelapor Pak. Ini dari 0877. Sekian-sekian. Selamat malam, Min. Saya mau lapor nih. Saya tinggal di Bekasi. Tepatnya Perum, Pila Indah. Perum, Perum. Perum, Pila Indah Permai. Ada jalan akses menuju stasiun Bekasi di Jalan Prima Regensi. Itu rusak parah banget sih. Bolong-bolong gede jalanannya. Padahal di situ ada polsek sektor Bekasi Utara dan kantor kelurahannya. Tapi entah kurang respon. Saya harap sih mewakili warga Bekasi Utara untuk cepat-cepat diperbaiki ya. Ya, mudah-mudahan di Bekasi Utara jalanannya cepat diperbaiki ya. Kita lihat ada videonya. Ada videonya. Ayo. Waduh, biung. Aduh, biung. Jalan di bolongnya parah. Kayak orang habis di facial. Gerada kan, Bek? Iy, bolong-bolong. Bukan gerada kan. Lu parah banget sih. Karena ini bahaya buat pengendara, terutama pengendara motor, Dustin. Panjang juga ya. Lumayan. Saya juga berung-unggah ini. Lumayan panjang juga ya. Kalau di story udah titik 4. Iya, iya. Lama ya. Kalau di story udah titik 4. Lama ya. Lama. Ya, di Bekasi Utara tadi mudah-mudahan segera diperbaiki ya. Cuman itu sengaja atau enggak dilambatin karena itu terikan lurus. Terikan lurus? Ngerinya dipakai balap liar kali. Oh gitu. Kuatir. Mungkin jalan nggak apa-apa, diratain halus. Cuman dikasih poldur. Poldur apa? Polisitur maksudnya. Iya, nah itu. Biar yang balapan liar, nggak ada? Nggak ada. Mungkin dialihin pakai hotfield. Pakai hotfield. Main yang kecil. Main yang kecil. Main yang kecil. Merek itu. Iya, ada terikannya sendiri ya. Iya. Nggak mengganggu warga juga lagi. Iya, iya, iya. Bekasi dah. Bekasi, iya. Bebas di mana juga bebas. Bebas. Lanjut nih Pak Yak. Ada dari WhatsApp di 0898107, sekian silisian. Bebas. Pak lapor Pak, jalan di Kecamatan Parung Panjang, tolong dikondisikan. Gara-gara mobil, muatan tanah dan batu, jalan selalu amblas. Salah, salah. Gara-gara mobil, muatan tanah dan batu, jalan selalu amblas dan berlubang. Imbasnya banyak pengendara yang kecelakaan. Terima kasih. Ada fotonya. Ada fotonya ya? Ini kita lihat. Nah. Jalannya amblas. Amlas, tapi nggak ada kendaraan yang apa-apa ya? Nggak, ini waktu dipoto. Waktu dipoto. Gini Dustin, waktu dipoto itu pas lagi nggak ada kendaraan. Iya. Kenapa pas lagi nggak ada kendaraan, kalau pas dipoto lagi ada kendaraan, jalannya nggak kelihatan, Dustin. Oh, kaling-kalingan ya? Kalingan tren. Jadi... Banyak yang mengangkut. Nah itu dia, makanya nggak ada kendaraan untungnya. Iya, cuman karena banyak kendaraan yang lewat situ angkutan berat, jadi sering ambles. Biasanya ngangkutan apa, Pak? Pasir sama tanah sama batu. Oh, iya. Orang banyak bangun-bangun residen soalnya. Bukan. Bukan batu gituan. Belakangnya, bacan. Bacan doku. Belakangnya. Beda-beda tuh. Iya. Tapi kalau lihat gesek baru keluar ijo, Pak. Iya, baru keluar ijo. Duh, capek banget. Capek gue ngobrol sama dia. Udah, udah selesai? Udah ya, sih, Pak. Sekarang kita lihat nih, Kak Tora sama Kak Dita. Memperagakan suatu. Memperagakan suatu. Suatu hal ini, Liat. Suatu hal ini, Liat. Liat. Alright. Sekarang kita masuk ke dalam segmen buka-bukaan. Buka-bukaan. Ada Tora, ada Bonnie, ada Dita. Iya, dan sekarang kita mau buka-bukaan. Bukaan yang pertama. Oh, bukaan yang pertama, ya. Bukaan keberapa ini? Kebukaan pertama, ya. Yang pertama. Bukaan pertama adalah kita akan memisahkan kuning telur. Wow. Dengan alat yang begitu canggih, kalian bisa membelinya gak tahu di mana, ya. Oh, tapi itu emang alat khusus buat buka telur gitu, Dit? Iya, katanya. Aduh, dia juga gak tahu. Ini apa namanya, Kak Dita? Alat namanya adalah sendok pemisah telur. Oh, ya. Eh, kok bahaya. Tampaknya tidak mengerti sama sekali. Bentar kan, kalau ini pakai alat ini berarti gak perlu dipertekin, dong. Oh, enggak. Jadi gini, gini, gini. Ternyata itu bukan matang. Aku kira tadi telur matang, kalau. Oh, dia misahin ini doang. Guning sama putih gitu ya. Iya, iya. Jadi gini, Kak. Gini dong, ini. Gini, gini. Ini. Sat, gitu. Di kebalik itu. Iya. Ya, ini. Nih. Oh, oke. Oke. Baru ditutup, kali ya. Kita tutup. Sat. Kita balik. Ini, maaf, kulit ininya bisa dihidupin dulu gak cangkang ini? Gak bisa. Oh, ini kenapa ada di situ ya? Lihat dulu, lihat dulu. Eh, berhasil, guys. Tuh. Ini terpisah jadi kuning telurnya. Iya, iya. Emang sengaja alat itu dibuat untuk begitu, Dita. Oh, iya. Terus, abis itu diapain nih? Yang kuning telurnya. Abis itu kita masak. Oh, buat timah. Masak lagi. Oh, gitu. Emang mau dijadikan alamanya? Enggak. Kupikir bisa buat apa adonan apa? Belum. Nanti, Kak. Ini yang pertama dulu. Yang pertama dulu, Kak. Jangan nyalain. Oh, masih ada lagi kotak kedua? Kotak kedua. Oke, kotak kedua. Nih, kita. Ini adalah namanya silicon oil brush. Oke. Yang gunanya adalah untuk meratakan minyak-minyak yang ada di wajan ini. Karena kan kalau kita taruh minyak kan di tengah ya? Iya. Terus dia gak bisa ke samping-samping, Kak. Itu apinya panas banget. Kak, ini dulu. Iya, itu dia. Ini buat itu. Loh, enggak. Ini buat ini. Bukan, ini bahaya banget soalnya banyak kopor. Itu tuh apinya panas. Bukan, ini biar minyaknya lumer dulu. Lumer dulu. Baru nanti dicacat gitu. Emang iya? Iya. Nanti dia meleleh. Maaf, ini ada kotak ketiga diapain nih? Belum, belum. Oh, iya, oke, oke. Ini kotakan dua dulu. Nih, jadi isiin minyak ya. Tapi gimana? Kita di-briefnya beda nih kayaknya. Iya. Ini jadi gini, Dit. Ini, itu kan minyak sini nih. Ini buat meratakan di sini semua tuh. Oh, iya, bener. Oh, enggak ada isinya minyak. Enggak ada. Bukan, bukan, bukan. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Sosisnya di taruh dicacat di kuas-kuas di sosisnya. Oh, gitu. Oke, oke. Dia kuasnya enggak meleleh. Jadi itu emang spesial buat ini aja. Iya, buat ngeratain. Oh, berarti di dalamnya ada minyak. Enggak ada, enggak ada. Itu emang sikat gitu doang, Kak Dita? Bohong. Bener, kan? Enggak percaya. Ada, Kak. Ada minyak. Oke. Oh, ada ya? Oh, iya, bener-bener. Oh, bisa. Oke, oke. Nah, yang ketiga. Alat ketiga. Kota ketiga ya. Dibuka ya. Yang ketiga adalah untuk, untuk baby. Jadi buat kalian yang punya baby-baby di rumah, pastikan baby-nya punya botol minum khusus. Nah, supaya baby-nya enggak jauh dari botol minumnya, ini kita bisa masukkan. Ya. Kok meragukan sih? Bisa enggak, Kak Dita? Enggak bisa, Kak. Gimana sih? Gimana sih kebun yang aku pegangin, Kak? Bisa enggak, Kak? Gini kan. Tuh, gini kan. Iya. Jadi nanti ini, cantolon ini dipegangin ke tangan anaknya. Atau enggak, di strollernya juga bisa. Oh, iya, gini-gini, gini-gini ya. Iya, tuh, gitu. Oh, iya, bener-bener. Iya, oke. Kenapa? Oh, bisa dibuka ya? Oh, bisa dibuka. Oh, gitu. Bisa dibuka. Oh, gitu. Oke, deh. Udah kelar lagi. Loh, kok gitu doang? Abis dibuka itu untuk apa jadinya? Hah? Ini kan dibuka, abis itu untuk apa? Buat di tangannya stroller, baby-nya dimasukin, Kak. Iya, itu cuma buat nyantolin doang. Hai, aku punya kayak tempat minum yang kalau misalnya anak-anak ditaruh di sini, nih. Gitu. Iya, bener. Eh, saya mau nanya, maaf, ini minyak telur sama ini hubungannya apa, nih? Enggak ada hubungannya. Oh, enggak ada hubungannya. Seluruh-seluruhan aja, nih. Saya bikin ini mau dimasak, dimasukin ke sini, gitu. Gak ada, gak ada, gak ada. Tadi sini, karena pengen gitu. Eh, Sur, dari mana aja baru kelihatan? Liatin lu dari situ gemes banget, bud. Ada hadiah dari Swipe Malam. Oke. Buat? Ini buat Tora dan Dita. Iya, tapi dibukanya enggak sekarang. Nanti setelah periwara berikut ini, tetap di Malam-malam. Jangan lupa. Bravo!